Saat ku mengangkat suara, ku menyembah, saat ku mengangkat wajah Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, biar Engkau Tuhan berbicara bagi setiap kami Kami tidak ingin menyanyiakan waktu kami ada di tempat ini Tuhan Kami ingin mendapatkan sesuatu dari firman-Mu Kami percaya firman itu yang sanggup mengubah hidup kami Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Mari percaya Tuhan berkajar bersama Amin Silahkan duduk siang long Saudara, saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini datang dengan sebuah tujuan Amin Ya, kalau saya bertanya satu persatu tujuan saudara datang ke tempat ini mau ngapain? Pasti berbeda-beda Ada yang ngomong ya, saya mau dengar firman supaya hidup saya diubahkan Ada juga mungkin yang ngomong ya, namanya juga saya orang Kristen daripada saya ke masjid ya, ke gereja lah gitu ya Tapi saya percaya kita semua pasti punya tujuan Dan biarlah semua tujuan yang kita punya siang hari itu benar-benar tujuan yang kita pengen ya untuk dapat mengubah hidup kita Amin Tujuan kita percaya kepada Tuhan yang pertama adalah tujuan yang sampai pada kekekalan Udah pasti supaya jiwa kita selamat Tapi tujuan yang kedua kita percaya kepada Yesus di dunia ini Yaitu supaya hidup kita di dunia ini berbahagia Amin Hidup ini kan singkat kan Alkitab bilang cuma 70 tahun Ada yang lebih ya, tapi kalau udah lebih dari 100 itu pasti sudah menderita Ya Nah kalau itu pun kalau sampai 70 tahun banyak yang gak sampai sodara ya Yang muda-muda disini jangan terlalu GR Karena gak semua orang sampai 70 Ada yang masih 20, ada yang 30, 40 udah pada check out Tapi kita semua berdoa Bukan soal berapa lama kita hidup di dunia ini Tapi biarlah hidup kita di dunia ini berkualitas Amin Terutama yang muda-muda ini bersemangat Amin Biasa aja Biasa aja kelos gak usah emosi begitu Ini saya suka kalau kotba depan anak-anak muda itu kenapa bersemangat Dan saya yakin anda pasti pengen punya kehidupan yang lebih baik Nah gitu dong ya semua tetap amin-amen Biar gak ngantuk, amin Karena ini jam-jam risk kan nih, jam dua Ini jam yang ibadah yang antusias Ya haleluya ya Sodara di dalam dunia ini kan ada dua Ada yang namanya nasib, ada yang namanya takdir Apa itu takdir? Ada yang bisa? Tidak tahu angkat tangan Menurut saudara takdir itu apa? Gak apa-apa jawab aja Kalau salah saya gak hukum Kalau benar juga saya tidak kasih sepeda Jadi jawab saja Takdir apa-apa ya Mp. Jemiru? Ketentuan Tuhan Ya apa yang sudah Tuhan tentukan itu takdir Yang lain ada Apa itu takdir? Takdir itu tidak bisa diubah Itu yang sudah Tuhan tentukan Dan biasanya takdir itu berbicara sampai Di dalam kekekalan Yang kedua nasib Yang kedua nasib Kalau nasib itu berbicara yang ada di dunia Apa itu nasib? Satu kata untuk nasib Cepat Yang baju abu aku di depan Jangan melihat saya Tapi pikiranmu kemana-mana Saya tahu Anda menatap saya Dengan alam bawah sadar Dengan alam sadarmu Tapi alam bawah sadarmu Tidak tertuju kepada saya Ya Ayo yang Satu kata untuk nasib Menurut Anda Apa itu nasib? Siapa yang jawab? Oh Saya tanya di belakangnya Tapi enggak apa-apa Anda mewakili dia Soalnya dia kayaknya agak linglung otaknya Lagi mikir apa yang mau dijawab Anda kayaknya belum makan Apa tadi Pak nasib? Jalan kehidupan Ya sedikit benar sih Nasib itu Garis kata-kata Garis merahnya Nasib itu kita yang buat Nasib bisa berubah Kita yang buat Bisa berubah Tergantung dari kita mau jalaninya bagaimana Nah hari ini kita akan berbicara tentang Bagaimana menjalani hidup Dengan pandangan yang benar Saudara Ada banyak orang itu berkata Ya sudah nasib saya seperti ini Ya Memang saya nasibnya sudah ditentukan miskin Kita akan belajar dari banyak tokoh hari ini Ya ini kita sedang berbicara tentang nasib Itu berarti kita sedang berbicara tentang kehidupan yang ada di dunia ini Enggak apa-apa kita pakai contoh Salah satu contoh yang saya ambil siang hari ini Andre Wongso Siapa Andre Wongso? Dia seorang pembicara motivator yang sangat terkenal Kalau undang dia bayarnya mahal Tapi siapakah dia sebenarnya? Dia adalah seseorang yang dulu tidak dapat kesempatan sekolah Bahkan pernah di drop out dari sekolah Enggak boleh bersekolah lagi Mamanya hanya tukang jual makanan di sekolah Lalu akhirnya dia dibawa ke orang pintar Dilihat garis tangannya Orang pintarnya ngomong ini sudah ditakdirkan miskin Jadi ibu mau apa-apain juga tidak bisa dirubah takdirnya miskin Tapi dia tidak mau menyerah begitu saja Dia tidak mau terima itu Dia mau merubah nasibnya Karena miskin itu bukan takdir katakan Miskin itu bukan takdir itu nasib Berarti masih bisa dirubah Jadi saudara dengar baik-baik Camkan ini baik-baik Terutama yang muda-muda ini Jangan kebanyakan main HP Amen Sudah ketawa aja lu ya Barusan saya ngomong disini Sudah ini buka-buka HP disitu Saudara generasi ini adalah generasi yang harus punya nilai juang tinggi Kenapa anda dibesarkan dengan era teknologi di tangan anda Ya sebenarnya bisa jadi pinter Kalau bisa mempergunakannya dengan benar Tapi bisa jadi rusak Kalau salah mempergunakannya Amen Lalu Andre Wongso berjuang Dan kita tahu bersama Apa yang dikatakan takdir miskin tidak ada Dan akhirnya dia bisa mengubah nasibnya miskin menjadi orang yang sukses Itu yang pertama Yang kedua siapa? Bob Sadino Ada yang tidak tahu Bob Sadino? Semua tahu? Tahu Ya Lalu ada siapa itu Bob Sadino? Itu tetangga saya Masih ada yang bingung lagi Siapa Bob Sadino? Wah anda berarti kurang pengetahuan Tolong banyak baca buku Bob Sadino itu seorang yang bisa dibilang orang kaya di Indonesia Apakah dia terlahir sebagai orang kaya? Ya Nasib itu begini Anda yang terlahir di keluarga kaya Belum tentu tetap bisa kaya Bisa jadi satu saat anda miskin Tapi anda yang terlahir di keluarga miskin Kabar baiknya tentang nasib Anda bisa merubah nasib menjadi orang yang kaya Saudara Bob Sadino itu Tadinya dia hanya seorang karyawan Lalu dia bekerja sembilan tahun di sebuah perusahaan Lalu dia bisa beli mobil Mobilnya mersi pada waktu itu Ketika dia merasa dia sudah punya cukup modal Dia punya mersi Lalu dia keluar dari tempatnya bekerja sebagai karyawan Dia mau mulai merintis usaha Sebagai apa? Persewaan mobil Dengan satu-satunya mobil yang dia punya Dan dia merangkap menjadi sopirnya Ya Lihat jalan hidup seseorang Lagi asik-asik menjalankan bisnisnya Yang baru dengan satu mobil itu Mobilnya mengalami tabrakan dan hancur remuk Tidak bisa diperbaiki Lalu kalau saudara jadi dia Apa yang saudara lakukan? Ya nasib ya Nasib Merenung dan akhirnya Hancur semua muanya Ya namanya juga sudah usaha Tapi tabrakan berarti Tuhan tidak berkendak Ya gatot gagal total Dia akhirnya tidak berhenti disitu Dia menjadi tukang Menjadi buruh Dengan bayaran harian Ada yang pernah jadi buruh disini Jadi tukang Dengan bayaran harian Belum ada kan? Berarti waktu itu Bob Sadino lebih miskin dari kita kan? Sampai dia mau jadi Tukang Buruh bangunan dengan bayaran upah harian Itu kalau gak terpaksa banget kan? Gak mungkin saudara Karena memang sudah gak punya apa-apa Lalu dengan dia jadi tukang harian Eh ada tetangganya yang Nolongin dia Dikasih pinjem modal Dia mulai beternak ayam Tentunya gak langsung ribuan Dipinjemin modal cuma sedikit Beberapa ekor Cuma ekornya tok Lalu dia mulai beternak ayam Gak taunya ayamnya meledak Bukan karena ada bom Tapi ayam itu berkembang-berkembang Dia jadi jual telur dan ayam Lalu akhirnya dia membuka usaha perkebunan Lalu dia mulai bergerak di bagian perkebunan Dan dia berhasil Sampai hari ini saudara tahu Dia menjadi seorang yang sukses luar biasa Nasib bisa dirubah Yang ketiga siapa? Menteri Puji Astuti Dia sukses di bidang perikanan dan penerbangan Dia punya pesawat pribadi Saudara Susi Air Siapa dia? Orang yang hanya lulus SMP Loh bisa jadi menteri Hebat gak? Hebat Jadi tidak ada kata mus Tahil Kalau kita mau Berubah dan berusaha Susi memulai Tadinya dia jual-jualan Dia jahit sendiri Jualan spray Jualan apa Lalu pada akhirnya Karena dia menemukan jalan buntu Dia mulai Pergi jualan ikan Dengan uang Tabungan yang dia punya 750 ribu Modalnya Dia pergi beli ikan Lalu dia setor-setor Ke restoran-restoran Dan akhirnya Apa yang dia usahakan Berhasil-berhasil-berhasil Lalu Sampailah dia Sampai pada hari ini Saudara Jangan suka Kalau lihat orang kaya Itu iri Enak banget ya Jadi orang kaya Karena semua orang sukses Pasti punya cerita Amen Saudara mau bikin cerita Siapa yang pengen punya Kisah hidupnya Menjadi inspirasi Bagi banyak orang Kalau engkau mau berpikir Begitu di hatimu Maka itu akan terjadi Yuk kita buka Sama-sama Amsal Kita lihat Apa kata firman Tuhan Seperti apa Engkau memikirkan dirimu Seperti itulah Yang akan terjadi Dengan hidupmu Saudara ya Mari kita lihat Amsal 23 Ayat yang ke-7 Amsal 23 Ayat yang ke-7 Berkata seperti ini Saudara Satu dua tiga Kita baca sama-sama Sebab seperti orang Yang membuat perhitungan Dalam dirinya sendiri Demikianlah ia Ya Sampai disitu aja Ya Sebab seperti orang Yang membuat Perhitungan Dalam dirinya sendiri Demikianlah ia Apa yang sedang Saudara katakan Dan perhitungkan Terhadap dirimu Itulah yang akan terjadi Dengan kata lain Ya Tadi semua mau Menjadi orang Yang akan membuat Sebuah kisah Dalam hidupnya Supaya hidupmu Bisa menginspirasi Banyak orang Biarpun cuma Gini-gini Saya ini Kisahnya sudah Menginspirasi Banyak orang loh Ya Gak percaya Tolong subscribe Channel youtube saya Debbie Basjir TV Saudara Ya Saya keluar dari rumah Waktu lulus SMA Saya diusir Tanpa bawa apa-apa Ya Dan Waktu itu Secara manusia Tidak ada lagi harapan Saya gak punya ijasa Karena semua ijasa Ditahan sama orang tua saya Dan akhirnya Saya disuruh Berusaha sendiri Dengan tanpa uang Saya pernah merasakan Hidup tanpa siapapun Dan tanpa apapun Di tangan Itu hidup yang Paling-paling Berberada di bawah Tanpa siapapun Dan tanpa apapun Termasuk uang Satu sen pun Saya gak punya Tapi Kalau saya masih bisa Berdiri hari ini Depan saudara Itu yang pertama Karena Tuhan Yang kedua Karena niat Dari hati saya Saya mau berjuang Bersama dengan Tuhan Mari kita buka Sama-sama firman Tuhan Kita akan belajar Dari Injil Yohanes Pasal yang kelima Kita lihat Tentang nasibnya Injil Yohanes Pasal yang kelima Mulai ayat yang pertama Kita akan baca Sama-sama Saudara Ini ada satu kisah Orang yang punya Nasib 38 tahun Dia terbaring Di samping kolam Betesda Mari kita baca bersama Ayat yang pertama Sesudah itu Ada hari raya Orang Yahudi Dan Yesus Berangkat ke Yerusalem Ayat yang kedua Di Yerusalem Dekat pintu Gerbang domba Ada sebuah kolam Yang dalam Bahasa Ibrani Disebut Betesda Ada lima serambinya Tiga Dan orang-orang lumpuh Yang menantikan Goncangan air kolam itu Empat Sebab Sewaktu-waktu Turun Malekat Tuhan Ke kolam itu Dan menggoncangkan Air itu Dan barang siapa Yang terdahulu Masuk ke dalamnya Sesudah goncangan air itu Menjadi sembuh Apapun Disitu Ada seorang Yang sudah 38 tahun Lamanya Sakit Sampai disitu dulu Saudara Orang ini Sakit 38 tahun Ya Dia menunggu Di kolam itu Setiap air kolam Itu bergoncang Ya Setiap kali Air kolam Betesda itu Bergoncang Ada Malekat Tuhan Yang turun Orang sakit Apa aja Pasti Sembuh Semua orang lumpuh Timpang dibawa Kesana Termasuk orang ini Nasibnya 38 tahun Ya Dia lumpuh Dan menunggu Kesembuhan Mari kita baca Ayat yang berikutnya Ayat yang ke Enam Sama-sama Ketika Yesus Melihat orang itu Berparing disitu Dan karena Ia tahu Bahwa ia telah Lama dalam Keadaan itu Berkatalah Ia kepadanya Mau Kau Sembuh Saudara Perhatikan Ketika Yesus Melihat orang itu Yesus Matanya Tertarik Kepada orang itu Kenapa Yang pertama Nasibnya 38 tahun Tidak berubah Lumpuh Yesus melihat dia Dan kenapa Yesus tertarik Disana dikatakan Dan karena Yesus tahu Bahwa ia Telah lama Dalam keadaan Itu Saudara 38 tahun Lama apa cepat Ya Allah Lama sekali Kalau nikah Udah punya anak Udah Udah cucu Mungkin ya 38 tahun Iya loh Ya Bayangkan orang ini Sakit 38 tahun Lumpuh Menanti Kesembuhan Yesus tahu Dia udah lama Disitu Lalu ketika Yesus melewati Dia Yesus datang Sama dia Apa yang Yesus Tanya disana Coba baca Sama-sama Maukah Saya mau Tanya sama Saudara Kira-kira Yesus sebenarnya Tahu gak Kalau dia memang Pengen sembuh Ya tahu Banget lah Semua orang Yang berbaring Di samping kolam Itu pasti Pengen Sembuh Tapi kenapa Yesus Tanya Yang pertama Karena Yesus Melihat nasibnya 38 tahun Gak berubah Yang kedua Yesus sudah Lihat Dia lama Disitu Tapi gak Terjadi Apa-apa Jadi Yesus Tanya Sama dia Itu Pertanyaan Yang sebenarnya Sedikit Mengejek Juga Maukah Kamu Sembuh Kamu Mau Sembuh Lihat Dia kan Pasti Kalau Yang Ditanya Orang Medan Atau Orang Sulawesi Kok Lu Tanya Gitu Tahu Saya disini Ya masih Pengen Sembuh Masa Saya disini Pengen Jalan-jalan Atau Berjemur Bener gak Saudara Saking Yesus Tahu Keadaannya Kenapa Yesus Melontarkan Pertanyaan Itu Mau Engkau Sembuh Kenapa Saudara Karena Yesus Tahu Ini orang Enggak Niat Merubah Nasibnya Walaupun Mah Mau Saya tanya disini Semua Mau Kaya gak Wih Langsung Semua Mau Mau Kaya Angkat tangannya Mau Kaya Semua Pengen Kaya Ya Tapi Kalau saya Tanya Niat Kaya Gak Beneran Orang Tiap Hari Main HP Terus Bagaimana Niat Kaya Ya Disuruh Kerjain PR Aja Enggak Ngerjain Disuruh Kuliah Yang Bener Aja Pada Enggak Mau Mau Kaya Kaya Begitu Beda Mau Dan Niat Amin Orang Itu Kalau Niat Itu Niat Kaya Oke Kayak Tadi Susi Jualan Ikan Dengan Uang 750 ribu Dia Beli Ikan Dia Tawar Tawarkan Dia Jual Dengan Harga Yang Berlipat Itu Mau Siapa Bob Sadino Buru Bangunan Dengan Bayaran Harian Kenapa Yesus Tanya Orang Ini Begitu Kamu Mau Sembuh Sedikit Mengeje Kayak Tadi Saya Tanya Saudara Mau Kaya Mau Kaya Kayaknya Dengan Cara Apa Menang Lotre Bu Dapat Undian Tapi Kalau Saya Tanya Niat Kaya Kalau Yang Ngomong Pak Robert Niat Memang Karena Dia Kerja Banting Tulang Siang Malam Bayangkan Tulang Dibanting Banting Tapi Yang Yang Muda Muda Saya Pengen Yang Muda Muda Di Tempat Ini Ayo Saya Lagi Mencuci Otak Saudara Kata Kata Cuci Otak Bagus Saudara Itu Artinya Kita Menyetting Ulang Pikiran Kita Itu Yang Alkitab Bilang Berubahlah Pembaharuan Budimu Setting Ulang Otak Bilang Kalau Saya Niat Kaya Seperti Sekarang Ini Yang Tadinya Bangun Jam Sembilan Harus Mulai Bangun Jam 6 Pagi Amin Bener Yang Anak Anak Muda Ini Yang Tadinya Bermalas Malasan Sekolah Nggak Mau Bim P.R Mulai Sekarang Ayo Berubah Kita Itu Sering Kali Cuma Terlalu Pinter Nyanyi Di Gereja Bener Apa Bener Taubat Enggak Binang Kanan Kirimu Taubat Kalau Niat Merubah Nasib Harus Berubah Sudara Supaya Kita Ini Kenapa Bangsa Ini Sudara Bisa Selalu Terjadi Kekacauan Di Bangsa Ini Ada Banyak Orang Yang Mau Kaya Tapi Nggak Niat Kaya Jadi Selalu Hanya Iri Dengan Keberhasilan Orang Lain Lihat Aja Kalau Orang Naik Motor Maunya Di Tengah Jalan Nanti Kalau Disrenpet Mobil Dia Turun Marah Mentang Mentang Lu Naik Mobil Ya Terus Kalau Lu Naik Motor Lu Boleh Bikin Salah Gitu Halo Ini Kan Yang Terjadi Sebangsa Kita Saya Berdoa Menjadi Generasi Penderobos Bangsa Ini Kita Bersyukur Sekarang Banyak Menteri Menteri Yang Baru Yang Diangkat Jokowi Ini Bikin Terobosan Terobosan Baru Salah Satunya Di Dunia Pendidikan Nanti Saya Dengar Kedepan Nanti SD Itu Cuma Empat Tahun SD SMP SMA Cuma Dua Tahun Dan Nanti SMP SMA Sudah Tidak Bahasa Inggris Bahasa Inggris Harus Sudah Fasi DSD Keren Nggak Keren Keren Kita Semua Mau Berubah Sudara Amin Dimulai Dari Kita Sendiri Makanya Sudara Itu Banyak Orang Di Bangsa Ini Yang Cuma Iri Melihat Kebersasilan Orang Jadi Karena Dia Merasa Dia Miskin Padahal Nggak Seperti Itu Sekali Lagi Kenapa Yesus Tanya Mau Engkau Sembuh Karena Yesus Tahu Dia Mau Sembuh Tapi Tidak Niat Sembuh Perhatikan Ayat Yang Berikutnya Coba Kita Baca Jawab Orang Sakit Itu Kepadanya Apa Jawabannya Tuhan Tidak Ada Orang Yang Menurunkan Aku Kedalam Kolam Itu Apabila Airnya Mulai Goncang Dan Sementara Aku Menuju Kekolam Lain Sudah Turun Mendahului Aku Perhatikan Jawabannya Selalu Menyalahkan Orang Yang Tidak Niat Itu Selalu Mencari Alasan Tapi Orang Yang Niat Selalu Mencari Jalan Keluar Amin Ini Nggak Niat Saudara Ditanya Mau Engkau Sembuh Yang Ditanya Yesus Mau Engkau Sembuh Jawabnya Tuhan Kamu Nggak Lihat Nggak Nggak Ada Orang Yang Menurunkan Aku Kedalam Kolam Itu Sementara Aku Menuju Kesana Airnya Sudah Bergoncang Orang Orang Lain Duluan Masuk Agak Sudara Orang Begitu Ditanya Kamu Nggak Punya Mobil Iya Gara Gara Bos Saya Itu Dia Punya 6 Mobil Sebenarnya Dia Bisa Kasih Saya Satu Begini Nggak Sudara Ini Orang Yang Niat Memperbaiki Nasib Hidupnya Cuma Iri Dengan Keberhasilan Orang Lain Ada Orang Mulai Begini Saudara Saya Itu Dia Punya Duit Sebenarnya Kalau Dia Kasih Duit Separuh Sama Saya Bisa Hello Berhenti Berhentilah Menjadi Orang Yang Picik Tapi Mari Berusaha Punya Niat Yang Kuat Untuk Merubah Nasib Karena Tuhan Tidak Mentakdirkan Engkau Miskin Kalau Kita Mau Berubah Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Orang Yang Tidak Niat Selalu Mencari Alasan Yang Disalahin Siapa Orang Lain Orang Lain Dia Nggak Pernah Salah Ya Bayangkan 38 Tahun Dia Disitu Sudah Lama Kata Yesus Kenapa Yesus Mengampiri Dia Karena Yesus Tahu Dia Sudah Lama Dalam Keadaannya Begitu Disitu Sudara Kan Dia Bisa Mempelajarikan Malaikat Itu Turun Setiap Jam Berapa Hari Apa Kalau Saya Nggak Bisa Masuk Sendiri Saya Ajak Tetangga Saya Atau Siapa Atau Cari Tempat Yang Dekat Sama Kolam Itu Supaya Waktu Airnya Bergoncang Dia tinggal Gulingkan Barannya Ting Jatuh Kedalam Bener Enggak Kan Ada Niat Orang Itu Kalau Nggak Ada Niat Sudara Kalau Ditegur Balik Nyalain Orang Yang Salah Bukan Saya Kamu Kerjaan Tidak Bener Tidak Bener Apa Saya Sudah Bener Tidak Dia Itu Sudara Kita Berubah Kalau Engkau Jadi Orang Yang Tidak Menyialahkan Orang Tua Kenapa Saya Dilahirkan Di Keluarga Miskin Begini Coba Kalau Saya Lahir Dari Anaknya Bob Sadino Bob Sadino Saya Dulu Tukang Bangunan Lu Mau Dilahirkan Sama Saya Tukang Bangunan Lu Kan Bukan Karena Kita Punya Garis Keturunan Kaya Kita Bisa Berhasil Semua Tergantung Dan Saya Percaya Tuhan Itu Menciptakan Kita Di Dunia Dia Memberikan Kita Kemampuan Untuk Bertahan Hidup Amin Kenapa Saya Bisa Berada Hari Ini Depan Sudara Kenapa Saya Tidak Memilih Jalan Yang Salah Ada Banyak Orang Memilih Jalan Yang Salah Jadi Simpenannya Pengusaha Juga Bisa Kalau Enggak Mau Repot Sekarang Banyak Orang Yang Pilih Jadi Simpenan Untuk Bisa Bertahan Hidup Tapi Itu Bukan Jalan Keluar Saya Memilih Tinggal Di Kos Untuk Bisa Bertahan Hidup Saya Disitu Bantu Cuci Baju Cuci Pirin Nyapu Nyetrika Ngepel Itu Berat Loh Sudara Tapi Kenapa Saya Mau Melakukan Ada Daging Yang Dihancurkan Ada Ego Yang Harus Dihancurkan Di Sana Sementara Saya Selama Ini Dibesarkan Dalam Satu Keluarga Yang Cukup Berkecukupan Ada Pembantu Yang Cuci Baju Saya Ada Pembantu Yang Masak Di Dapur Tapi Ketika Saya Ikut Yesus Saya Harus Menghancurkan Kedagingan Ego Harga Diriku Untuk Apa Untuk Bisa Bertahan Hidup Dan Paling Utama Bertahan Hidup Di Dalam Jalan Kebenaran Itu Yang Paling Penting Saudara Nilai Dirimu Engkau Yang Menentukan Nilai Diri Itu Bukan Orang Yang Tentukan Kita Yang Menentukan Waktu Nilai Diri Kita Tinggi Maka Engkau Akan Dihargai Juga Tinggi Bagaimana Membentuk Nilai Diri Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Firman Tuhan Datang Kepada Yosua Yosua 1 8 Perkatakan Jangan Lupa Memperkatakan Kitab Taurat Ini Bertindak Hati-hati Dengan Sesuai Firman Tuhan Maka Perjalanan Berhasil Dan Beruntung Kenapa Yusuf Bisa Dihargai Di rumah Potifar Alkitab Berkata Karena Yusuf Hidup Takut Akan Tuhan Karakternya Berubah Dan Ketika Yusuf Karakternya Berubah Dia Diangkat Dimanapun Yusuf Berada Permata Itu dimanapun Dia Berada Dia tetap Permata Sekalipun Permata Itu ada Di kandang Babi Tertutup Dengan Kotoran Babi Waktu Orang Temukan Dia Akan Diambil Dan Dipindahkan Ketempat Yang Mulia Kenapa Karena Dia Nilainya Permata Sebaliknya Kotoran Itu tetap Kotoran Waktu Dia ada Di tempat Di karpet Begini Kotoran Diambil Dibuang Ketempat Sampah Karena Tempatnya Bukan Disini Mari Kita Rubah Nilai Diri Kita Ya Kalau 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 Hidup Baik Karakter Baik Engkau Bisa Dapat Jodoh Yang Baik Begitu Ngomong Jodoh Amin Pak Robert Tidak Boleh Amin Kenceng Ya Pak Karena Bapak Sudah Punya Jodoh Nanti Jodohnya Marah Pak Tapi Ini Anak Anak Muda Disini Kalau Karakter Baik Kelakuan Baik Maka Engkau Dapat Jodoh Yang Mau Engkau Dapat Jodoh Yang Baik Begitu Jodoh Mau Tapi Kalau Masih Umur Di bawah 20 Engkau Mikir Jodoh Dulu Hidup Mikir Karir Dulu Ngapain Cepat Cepat Nikah Jangan Cepat Cepat Nikah Nikah Itu Kalau Semuanya Sudah Siap Ya Baru Kita Menikah Karena Masuk Dalam Pernikahan Itu Tidak Semudah Waktu Engkau Prewet Saya Itu Kalau Lihat Orang Foto Foto Prewet Naik Di Atas Karang Naik Di Atas Batu Batu Tunggu Setelah Lu After Wet Mau Lihat Masih Ada Foto Foto Di Atas Batu Batu Begitu Kemarin Saya Foto Sama Suami Saya Nama Suami Saya Kita Foto Yuk Bikin Foto After Wet Ya Orang Itu Prewet Biasa Mesra Mesra Tapi After Wet Setelah 19 Tahun Menikah Masih Nggak Seperti Gitu Ya Jadi Jangan Terlalu Alay Dengan Hidup Ini Tapi Berjuang Lah Niat Mau Sama Niat Itu Berbeda Orang Yang Cuma Mau Tok Nggak Niat Itu Iya Tuhan Tapi Nggak Ada Orang Yang Menyalahkan Kenapa Dia Nggak Sembuh Karena Salah Orang Lain Jangan Pernah Menyalahkan Orang Lain Atas Hidup Pada Akhirnya Kitalah Yang Harus Bertanggung Jawab Dengan Hidup Kita Makanya Semua Dipikir Baik Baik Orang Tua Juga Nggak Usah Terlalu Pikir Itu Sampai Anak Udah Menikah Masih Dipikir Ya Kasian Anak Saya Biarin Aja Dia Bayar Harganya Dulu Waktu Dikasih Tahu Jangan Menikah Sama Itu Maksa Menikah Sama Itu Sekarang Udah Kayak Begini Lapor Lapor Ke Orang Tua Bertoh Yang Sudah Menikah Kalau Anda Ada Masalah Rumah Tanggamu Jangan Curhat Ke Orang Tuamu Amin Itu Anda Menambah Sakit Hati Kenapa Orang Tua Selalu Mikirin Anak Tapi Anak Itu Jarang Mikirin Bener Orang Tua Mikirin Anak Dari Kecil Dilahirkan Sampai Gede Masih Dipikirin Sampai Sudah Punya Cucu Anak Tetap Dipikirin Kadang Anak Susah Orang Tua Ikut Susah Tapi Kalau Orang Tua Susah Belum Tentu Anak Bertoba Biarkan Saudara Kenapa Karena Nasib Itu Kita Yang Buat Makanya Yang Mudah Muda Disini Saya Mau Bilang Ya Sudara Hari Ini Coba Kalau Mau Cari Jodoh Itu Baca Alkitab Jangan Bikin Nasib Jadi Salah Yang Laki Laki Kalau Mau Cari Jodoh Ya Anda Bisa Baca Di Amsal 31 Nanti Aja Di Rumah Nggak Sesekarang Baca Disitu Istri Yang Cakap Itu Makota Suaminya Ya Ciri Cirinya Apa Dia Bangun Waktu Hari Masih Gelap Jadi Tanya Sama Calon Istrimu Pacarmu Dia Bangunnya Jam Berapa Kalau Bangunnya Jam Sembilan Pagi Jangan Dinikahi Amin Ya Kenapa Karena Alkitab Bilang Apa Itu Batuk Batuk Ini Batuk Memang Batuk Beneran Atau Batuk Batukan Kayaknya Ini Batuk Buatan Ya Ya Saudara Batuk Batukan Ini Karena Saya Ngomong Begini Jadi Yang Pacarnya Bangunnya Siang Nggak Usah Dinikahi Batalin Aja Dulu Karena Tidak Sesuai Birman Tuhan Engkau Mau Cari Istri Itu Cari Untuk Seumur Hidup Salah Pilih Istri Menyesal Seumur Hidup Salah Masak Nasi Nyesal Satu Hari Salah Pilih Jodoh Nyesal Seumur Hidup Amin Ya Jadi Pikir Baik Baik Sebelum Melangkah Yang Kedua Cari Istri Yang Para Laki Laki Disini Saya Kasih Tahu Supaya Anda Itu Punya Arahan Cari Yang Bisa Masak Batuk Lagi Alkitab Bilang Wanita Yang Cakep Itu Yang Pertama Istri Yang Cakep Dia Bangun Hari Masih Gelap Yang Kedua Dia Menyediakan Makanan Untuk Seisi Rumahnya Ya Jadi Tanya Lu Bisa Masak Enggak Kalau Dia Bilang Bisa Super Mie Itu Bukan Masak Itu Ngerebus Ya Itu Godok Ya Saudara Ngerebus Itu Ya Bukan Masak Kalau Masak Itu Pake Bumbu Ya Jadi Ditanya Dulu Itu Calon Pacarnya Itu Bisa Masak Enggak Kalau Enggak Bisa Masak Suruh Les Masak Dulu Sekarang Kan Di Youtube Semua Ada Bener Enggak Mau Belajar Bikin Apa Juga Ada Jadi Enggak Ada Orang Miskin Hari Hari Ini Saudara Enggak Punya Uang Bisa Bikin Roti Lihat Dimana Youtube Tapi Bu Saya Enggak Punya Kuota Itu Urusan Lain Lagi Masak Mau Lihat Youtube Enggak Ada Kuota Cari Wifi Di Download Dulu Pulang Ke rumah Ditonton Udah Bebas Kuota Itu Berhikmat Cari Cara Orang Yang Niat Selalu Mencari Cara Tapi Orang Yang Niat Selalu Mencari Alasan Berhentilah Jadi Orang Yang Selalu Mencari Alasan Bilang Kanan Kirimu Berhenti Cari Alasan Kalau Ditegur Orang Tua Disuruh Apa Enggak Usah Cari Alasan Langsung Iya Oke Yes Saya Mau Berubah Jadi Tanya Pacarmu Dia Bisa Masak Apa Enggak Yang Ketiga Dikatakan Kalau Mau Cari Istri Itu Cari Istri Yang Rajin Bekerja Dengan Tangannya Sendiri Dia Bekerja Sehingga Apa Dia Tidak Takut Tentang Seisi Rumahnya Karena Seisi Rumahnya Berpakaian Rangkap Dia Tertawa Tentang Hari Depan Karena Dia Tau Pendapatannya Menguntungkan Jadi Jadi Ayo Sebenarnya Tuhan Menciptakan Semua Di Dunia Ini Tinggal Kita Mau Enggak Kelola Atau Tidak Ingat Orang Yang Tidak Niat Yang Tidak Mau Selalu Mencari Alasan Tapi Orang Yang Niat Selalu Mencari Cara Tuhan Bilang Ketika Dia Menciptakan Kita Di Dunia Dia Berkata Kepada Abraham Dia Berkata Kepada Adam Dan Hawa Kuasailah Bumi Ini Semua Sudara Kita Bisa Kuasai Dan Ketika Kita Mau Berusaha Maka Tuhan Pasti Bisa Membuka Jalan Dan Tidak Ada Jalan Buntu Bagi Orang Yang Percaya Amin Lalu Yesus Berkata Kepada Dia Ayat Yang Kedelapan Coba Kita Baca Sama Sama Ayat Yang Kedelapan Berkata Kata Yesus Kepadanya Bangun Angkat Latilamu Dan Berjalan Jadi Ternyata Itu Sudara Masalahnya Bukan Di air Itu Bergoncang Atau Malaikatnya Itu Turun Cuma Karena Selama Ini Dia Tidak Mau Bangkit Ayo Usaha Apa Yesus Tidak Perlu Orang Lain Tolong Yesus Bangkit Berdiri Angkat Niat Yesus Mau Kasih Tahu Dia Ayo Bangkit Hari Ini Kalau Engkau Niat Mau Sembuh Engkau Bisa Mengalami Kesembuhan Karena Engkau Niat Yesus Bangkit Berdiri Ya Jangan Cari Alasan Akhirnya Kamu Tidak Perlu Orang Lain Kamu Sekarang Bisa Dengan Dirimu Sendiri Dia Bangkit Berdiri Diangkat Tilam Lalu Dia Bisa Berjalan Sering Kali Mujisat Itu Berada Sangat Dekat Dengan Kita Tapi Karena Kita Tidak Niat Kita Selalu Cari Alasan Sehingga Kita Melihat Yang Terlalu Jauh Kita Lupa Sudara Bahwa Bersama Tuhan Kita Bisa Melakukan Segala Perkara Amin Mulai Hari Ini Saya Berdoa Supaya Kita Merubah Paradigma Kita Orang Kristen Itu Yang Ada Saya Sekarang Melayani Banyak Sekali Dari Youtube Saya Ratusan Orang Masuk Konseling Setiap Hari Jadi Bisa Bayangkan Ya Kalau Bukan Karena Kasih Karunia Saya Tidak Mungkin Bisa Berdiri Hari Ini Orang Tanya Gini Ada Nanyanya Gitu Saudara Ibu Mau Tanya Apa Ibu Tidak Punya Masalah Kenapa Kamu Tanya Gitu Kok Kayaknya Ibu Tiap Hari Nampungi Masalah Orang Apa Ibu Tidak Punya Masalah Saya Bila Kamu Mau Saya Curhatin Masalah Saya Ya Enggak Saya Lihat Ibu Itu Kok Kalau Bukan Anugerah Tuhan Tuhan Tidak Mungkin Yang Kedua Bagaimana Kita Mengelola Jiwa Kita Tuhan Menciptakan Kita Dengan Jiwa Di Dalam Jiwa Itu Ada Pikiran Perasaan Dan Kehendak Kalau Kita Mengelola Jiwa Kita Dengan Baik Artinya Apa Ada Firman Tuhan Yang Menguasai Jiwa Kita Maka Kita Bisa Jadi Orang Yang Kuat Masalah Boleh Datang Sili Berganti Bertubi Tapi Ketika Engkau Punya Sikap Hati Sikap Niat Dari Jiwamu Yang Mau Terus Melakukan Firman Tuhan Maka Engkau Bisa Kuat Sedara Kenapa Semua Persoalan Yang Datang Dalam Hidup Kita Itu Sebenarnya Sifatnya Hanya Di Luar Diri Tergantung Kita Kita Mau Bawa Dia Masuk Atau Enggak Amin Jadi Jadi Anak Muda Jangan Terlalu Alay Lebay Amin Baru Putus Cinta Udah Aduh Mau Bunuh Diri Putus Cinta Aja Bunuh Diri Ya Please Deh Ya Makanya Jaga Hidup Bener Bener Jangan Salah Melangkah Ya Baru Ada Masalah Apa Apalagi Ini Cocok Sekarang Saya Banyak Melihat Dengan Adanya Sosial Media Ini Cocok Sekarang Banyak Yang Jadi Lembut Lembut Nilai Juang Anak Anak Sekarang Itu Hampir Hampir Gak Ada Kata Anak Saya Tadi Pagi Mami Aku Juga Heran Di Sekolah Aku Teman Teman Cowok Itu Yang Rada Rempong Terus Agak Gila Urusan Yang Cowok Malah Yang Cuek Kenapa Ya Mam Kayak Gitu Saya Bilang Gak Tau Juga Tapi Kayaknya Anak Anak Kayak Begitu Bagus Dimasukin Di Sarang Tentara Dua Bulan Disuruh Tentara Latih Mereka Yang Kayak Begitu Begitu Biar Keluar Jadi Prajurit Kata Anak Saya Takutnya Setelah Dua Bulan Tentaranya Yang Keluar Jadi Begini Karena Saudara Makanya Pilihlah Komunitas Dimana Anda Bertumbuh Dengan Baik Kalau Komunitas Alay Lebih Tinggalin Cari Orang Yang Gigi Mau Berusaha Ini Komunitas Yang Baik Supaya Saudara Bisa Disini Denger Firman Hidup Berubah Tapi Jangan Cuma Dengar Tok Makanya Kita Perlu Mendengar Dengan Alam Bawah Sadar Kita Saudara Kenapa Hidup Ini Digerakkan Oleh 10% Alam Sadar 90% Alam Sadar Kenapa Alam Sadar Kita Terbatas Saudara Alam Bawah Sadar Alam Bawah Sadar Kita Menyimpan Pengertian Saya Berasih Contoh Kalau Saudara Baru Sekali Nyetir Ke Solo Mungkin Saudara Itu Alam Bawah Sadar Penuh Bekerja Kenapa Anda Belum Hafal Jalannya Anda Nyetir Itu Dengan Alam Bawah Sadar Penuh Gini Tapi Kalau Anda Sudah Pulang Ke Solo 10 Atau 20 Kali Anda Tidak Pakai Alam Sadar Lagi Itu Alam Bawah Sadarmu Yang Bekerja Sambil Cerita Ketawa Ketawa Itu Tidak Bakal Terjadi Kesalahan Saya Sama Suami Kalau Kita Pergi Pelayanan Keluar Kota Yang Baru Kali Itu Kita Jemput Jangan Coba Di Persimpangan Kita Ngobrol Itu Suami Itu Kan Salah Belok Karena Tidak Konsen Dengan Alam Sadar Tapi Kalau Kita Udah Di Tempat Yang Sering Kita Pergi Gak Usah Lihat Jalan Makanya Ada Orang Bila Kesana Sambil Tutup Mata Itu Artinya Apa Nah Saudara Duduk Di Tempat Ini Semua Mata Saudara Tertuju Kepada Saya Tapi Saya Bisa Tahu Siapa Yang Mendengar Dengan Alam Bawah Sadar Dan Siapa Yang Mendengar Dengan Alam Sadar Yang Mendengar Dengan Alam Sadar Tatapan Muu Kepada Saya Tapi Tatapan Yang Kosong Dan Setelah Pulang Dari Sini Ditanya Coba Tadi Kotbahnya Apa Lupa Ayo Bener Gak Tapi Kalau Engkau Mendengar Dengan Pengertian Alam Bawah Sadar Muu Ikut Bekerja Itu Menjadi Sebuah Pengertian Yang Tersimpan Makanya Saudara Kadang Kalau Kita Dengar Kotbah Saya Itu Ingat Pesen Pendeta Yang Saya Dengar 25 Tahun Yang Lalu Sampai Bawah Sadar Saya Jadi Saudara Mengerti Sekarang Dan Karena Itu Isilah Jiwamu Dengan Hal-hal Yang Baik Dengan Firman Tuhan Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Segala Firman Yang Sudah Ditulis Dalam Alkitab Perkatakan Firman Itu Siang Dan Malam Supaya Perjalanan Di Dunia Ini Berhasil Dan Beruntung Saya Berdoa Semua Anak Muda Di Tempat Ini Yang Belum Menikah Tidak Akan Konseling Lagi Sama Pendeta Nanti Setelah Menikah Kenapa Karena Engkau Bertindak Sesuai Firman Tuhan Mau Cari Jodoh Ada Di Alkitab Baca Dan Lakukan Jangan Kayak Orang Konseling Sama Saya Bu Debi Iya Saya Punya Pacar Bu Kita Berpacaran Bangun Hubungan Sudah Tiga Tahun Tapi Dia Galak Banget Bu Kita Belum Nikah Sama Saya Gimana Saya Bila Putus Saja Tapi Saya Sudah Terlajur Cinta Bu Jadi Kamu Mau Bayar Harganya Kalau Tiap Hari Kamu Mau Ditempeleng Nikah Aja Mau Ditempeleng Tiap Hari Ya Tidak Mau Ya Putus Ya Cinta Bu Ya Ditempeleng Tidak Mau Ya Putus Ya Cinta Bu Rentongkan Saudara Dan Saya Sudah Melihat Ada Banyak Orang Krisen Yang Konseling Sama Saya Hidupnya Penuh Dengan Masalah Kenapa Satu Aja Karena Tidak Mau Taat Kepada Firman Tuhan Itu Aja Gak Ada Yang lain Cuman Gak Taat Ya Udah Dibilang Menikah Cari Yang Bener Cari Di Tempat Yang Tepat Waktu Menikah Udah 25 Tahun Mau Bercerai Saya Tanya Ketemunya Dulu Di mana Di Karaoke Ya Sangan Ketemu Jodoh Di Kuburan Amin Nanti Anda Nikah Sama Setan Ketemu Jodoh Itu Di Gereja Amin Ya Makanya Bener Menikah Itu Rajin Rajin Datang Ketempat Ini Biar Ketemu Jodoh Disini Dabak Daripada Saya Sama Suami Saya Kalau Ditanya Ketemunya Di mana Di Gereja Wow Kan Daripada Ketemu Di mana Di Terminal Ya Diangkutkan Aduh Nggak Bonafit Banget Ya Saudara Ketemunya Di mana Di Gereja Itu Tempat Yang Paling Tepat Untuk Bertemu Jodoh Karena Kita Saling Tahu Saling Kenal Jadi Saudara Saya Berdoa Hari Ini Tidak Ada Nasib Yang Tidak Bisa Dirubah Jangan Terlalu Berharap Mujisat Yang Jauh Mujisat Berada Sangat Dekat Di Dalam Diri Ketika Engkau Mau Berubah Ketika Engkau Mengkenal Tuhan Dulu Suami Saya Saudara Kami Saya Kasih Sama Saudara Dulu Kita Berdua Tidak Bisa Apa Kami Menikah Tidak Ada Modal Dari Orang Tua Nol Bahkan Waktu Kami Mau Menikah Saya Bila Sama Suami Saya Kalau Kamu Tidak Duit Jangan Minta Uang Ke Orang Tua Untuk Menikah Kita Pemberkatan Ngapain Kamu Utang Untuk Resepsi Setelah Nikah Harusnya Jadi Bulan Madu Malah Jadi Bulan Racun Karena Mikirin Cicilan Utang Coba Tolong Ada Temen Suami Saya Dia Doain Saya Menikah Lagi Usul Ajukan Pinjaman Ke Bank Tapi Belum Turun Saya Bila Tidak Usah Nikah Mending Batal Ngapain Nikah Utang Ini Konsep Yang Salah Dari Orang Kristen Nikah Jangan Utang Amin Anda Nikah Habis Itu Kan Harusnya Bulan Madu Kalau Habis Nikah Mikirin Utang Itu Jadi Bulan Racun Dan Ingat Yang Bikin Segala Penyakit Datang Dalam Diri Kita Itu Bukan Makanan Tapi Cicilan Amin Karena Ada Dua Hal Yang Bisa Membuat Jantung Berdebar Dengan Cepat Jatuh Cinta Dan Jatuh Tempo Hati Hati Ya Saudara Bener Enggak Apa Yang Bikin Jantung Berdetak Cepat Jatuh Cinta Sama Jatuh Jadi Sekarang Baru Menyadari Jadi Jangan Utang Kalau Mau Nikah Banyak Orang Cari Utangan Mau Nikah Kanan Kiri Ngapain Si Saudara Pernikahan Itu Esensinya Itu Di Pemberkatan Lalu Kami Berdua Memulai Pernikahan Dengan Modal Nol Modal Dengkul Apa Doa Kami Gak Minta Sama Mertua Saya Juga Gak Punya Orang Tua Yang Bisa Dimintain Lalu Kami Mulai Berusaha Dengan Bersama Tuhan Dengan Niat Untuk Mengubah Nasib Bener Ya Apa Yang Kami Lakukan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Hari Itu Saya Ingat Suami Saya Karena Dia Berteman Dengan Seorang Yang Punya Penerbit Dan Percetakan Makanya Saudara Bergaullah Dengan Orang Yang Tepat Kalau Engkau Pengen Merubah Nasib Bergaul Dengan Orang Yang Tepat Dengan Siapa Anda Bergaul Hari Ini Seperti Itulah Anda Lima Tahun Yang Akan Datang Percayalah Saya Waktu Itu Suami Saya Bergaul Dengan Orang Penerbit Dan Percetakan Lalu Dia Pulang Satu Kali Ngomong Saya Kamu Bisa Nulis Nulis Apa Nulis Renungan Bisa Aja Kamu Tulis Ketik Di Komputer Nanti Kita Cetak Kita Bikin Buku Renungan Harian Karena Memang Kita Bergerak Di Rohani Kita Bikin Renungan Saya Ketik Tanggal Satu Tanggal Dua Tanggal Tiga Lalu Suami Saya Karena Berteman Sama Orang Percetakan Modalnya Jadi Murah Ya Ngambil Kertas Yang Murah Murah Sama Kita Bawa Kepercetakan Ongkos Jasan Cetak Lalu Kita Mulai Jilid Jadi Buku Sendiri Semua Kerjain Sendiri Dibawa Pulang Ke rumah Saya Lagi Hamil Besar Nyusun Buku Satu Satu Lembar Sudara Cetak Pertama Seribu Disebar Di Toko Buku Penjualannya Bagus Nyetak Lagi Sampai Kita Bergerak Keseluruh Indonesia Masuk Di semua Toko Buku Gramedia Loh Sudara Percaya Nggak Dari Itu dari Apa Dari Sesuatu Yang Kecil Lalu Kami Punya Distributor Di Denpasar Di Menado Di seluruh Indonesia Kita Punya Distributor Dan Sudara Lihat Apa Yang Nggak Mungkin Siapa Bilang Kita Nggak Bisa Merubah Nasib Kita Bisa Merubah Nasib Suami Saya Belajar Ketika Saya Waktu Dinubuatin Satu Orang Tuhan Ibu Tuhan Berfirman Tuhan Berkata Ibu Harus Bikin Lagu Karena Ibu Akan Dikasih Karunia Untuk Menulis Lagu Lagu Baru Memang Bener Saya Kalau Doa Penyembahan Saya Nyanyi Ada Lagu Baru Saya Rekam Di HP Saya Waktu Pulang Suami Saya Bilang Tadi Pendeta Itu Nubuatin Kamu Kasih Lagumu Sama Saya Suami Saya Belajar Saudara Dari Youtube Bagaimana Cara Untuk Tag Bikin Album Dia Beli Alat Yang Bener Sangat Sederhana Lalu Dia Mulai Bikin Album Saya Salah Satunya Ada Di Youtube Mujisat Masih Terjadi Tiap Hari Selalu Terjadi Lagu Itu Diminta Sama Jeffrey S. Chandra Dinyanyi Sama Beberapa Penyanyi Yang Tadinya Saya Pikir Itu Sesuatu Yang Biasa Lalu Suami Saya Bikin Album Itu Waktu Jadi Kami Cetak Pertama Seribu Waktu Kami Lempar Ke Pasaran Seribu Habis Cetak Dua Ribu Habis Tiga Ribu Habis Empat Ribu Habis Lima Ribu Habis Mencapai Hampir Sebelas Ribu Wow Apa Yang Tidak Ada Bisa Jadi Ada Sebelas Ribu Saudara Kali Aja Lima Puluh Ribu Dapat Berapa Hitung Sendiri Di Rumah Dan Sekarang Saya Lagi Proses Pembuatan Album Yang Kedua Dan Apa Yang Tidak Mungkin Bersama Tuhan Itu Mungkin Apakah Suami Saya Sekolah Enggak Dari Apa Yang Ada Di Depan Kita Anda Gunakanlah Media Gunakanlah Apa Yang Ada Di Tangan Hari Ini Pakai Sarana Media Untuk Bisa Mengembangkan Setiap Potensi Yang Sudah Tuhan Taruh Dalam Hidup Amin Saudara Karena Nasib Itu Kita Mari Kita Bangkit Berdiri Bersama Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Buat Siang Hari Ini Ubah Kami Menjadi Orang Yang Bisa Memaksimalkan Semua Potensi Di Hidup Kami Terutama Untuk Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Kami Percaya Waktu Hidup Kami Di Dunia Ini Singkat Dan Kami Harus Berbuah Dan Kami Harus Melakukan Sesuatu Dan Kami Tidak Bisa Hanya Menerima Saja Nasib Kami Karena Kami Bisa Mengubah Nasib Itu Kami Percaya Tuhan Beserta Dengan Orang Yang Mau Karena Firman Berkata Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Ketika Kami Mau Berubah Maka Tuhan Yang Akan Memampukan Setiap Kami Tuhan Nampak Berdoa Buat Anak Anak Muda Yang Hadir Pada Siang Hari Berkati Mereka Berkati Pikiran Terima Kasih Bapak Buat Siang Hari Ini Bahkan Para Orang Tua Yang Hadir Hampak Percaya Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Bagi Tuhan Ketika Tuhan Berbicara Ketika Tuhan Menaruh Sesuatu Bahkan Kami Bisa Melihat Kentucky Fried Chicken Dia Sukses Di Usia Yang Ke 60 Tahun Betapa Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Kami Mau Mengembangkan Diri Kami Bapak Sehingga Tuhan Datang Nanti Hidup Kami Boleh Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Terima Kasih Tuhan Berkat Setiap Mereka Terutama Anak Anak Mereka Mereka Adalah Pilar Pilar Bangsa Yang Akan Ikut Tuhan Membangun Bangsa Ini Karena Itu Jangan Jadikan Mereka Menjadi Generasi Yang Apa Adanya Tetapi Mereka Akan Diubahkan Oleh Tuhan Menjadi Generasi Yang Super Luar Biasa Bapak Yang Powerful Yang Akan Bergerak Bersama Dengan Tuhan Dan Melakukan Banyak Perkara Besar Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dari Hidup Mereka Sekala Pujian Hormat Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan Dalam Nama Yesus Yang Percaya Diberkati Tuhan Terima Bersama Shalom Saudara Jika Anda Merasa Diberkati Dengan Channel Youtube Saya Anda Bisa Comment Like Dan Share Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Juga Tombol Lonceng Agar Anda Mendapat Pemberitahuan Setiap Kali Saya Upload Video Yang Baru Ini Sangat Penting Buat Channel Ini Supaya Banyak Orang Diberkati Dan Channel Ini Boleh Terus Berkembang Dan Berkat Banyak Orang Terima Kasih Tuhan Memberkati